Selasa pagi, Rahel Fenya memenuhi panggilan polisi terkait plat nomor polisi RFS yang ia gunakan. Rahel datang sekitar pukul 7 pagi dan menjalani pemeriksaan selama 2 jam terkait plat RFS yang tidak sesuai dengan data di kepolisian. Rahel Fenya mengakui telah mengganti warna mobil Alphard miliknya dari warna putih menjadi hitam menggunakan stiker. Karena adanya ketidaksesuaian warna unit mobil, dengan warna mobil di STNK untuk sementara mobil Alphard milik Rahel Fenya disita sebagai barang bukti. Rahel juga dikenakan sanksi tilang dengan denda 500 ribu rupiah karena melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas. Sebelumnya, plat RFS di mobil Toyota Alphard hitam milik Rahel Fenya menjadi perbincangan. Lantaran RF adalah kombinasi huruf pada nomor kendaraan bermotor yang dikhususkan bagi pejabat, mulai dari Eselon 2 hingga Menteri. Plat nomor kendaraan berakhiran RFS pada mobil Rahel Fenya ini pun lantas dicurigai palsu. Polda Metro Jaya angkat bicara terkait kehebohan ini. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, mobil berplat RFS tersebut merupakan kendaraan milik Rahel Fenya dan bukanlah plat nomor khusus pejabat. Namun berdasarkan data di telantas Polda Metro Jaya, plat nomor tersebut seharusnya tidak terpasang pada mobil warna hitam karena terdaftar pada mobil berwarna putih. Tim Liputan CNN Indonesia